Presiden Joko Widodo meluapkan kegembiraannya atas kemenangan skuad Timnas Indonesia yang berhasil menghajar tim Thailand dengan skor 5-2 pada partai final Sepak Bolasi Games Kamboja pada selasa 16 Mei 2023. Presiden Jokowi mengikuti pertandingan sembari menonton bareng bersama Wali Kota Solo, Kiprat Raka Buming Rakan dan sejumlah anggota pas Pampres dari Medan Sumatera Utara. Saat skuad Garuda menjebol gawang Thailand, Presiden Jokowi mengangkat dua tangannya sembari tersenyum lebar. Melalui akun Instagramnya Ed Jokowi, Presiden mengaku tegang menyaksikan pertandingan tersebut. Menurut Presiden, perjuangan pemain sepak bola muda Indonesia di SEA Games 2023 Kamboja sangat luar biasa. Pertandingan berlangsung dramatis yang diwarnai kartu merah dan kartu kuning. Menurut Presiden, keberhasilan Timnas Sepak Bola Indonesia meraih medali emas pada ajaran SEA Games merupakan penantian panjang selama 32 tahun. Rantian 32 tahun untuk medali emas sepak bola SEA Games akhirnya berakhir. Garuda muda juara pertama kalinya sejak tahun 1991 yang kala itu mengalahkan Thailand melalui babak penalti.